LUNA MAYA Satu hal yang menurut gue lebih menarik diperhatikan sehubungan dengan bunyi thumbnail video ini, prostatik Luna Maya di malam Jumat Keliwon terlihat lebih plastiki ketimbang dengan makeup prostatik bernafas dalam kubur yang lebih ekspresif. Entah ini merupakan kemunduran atau bukan, namun kedua treatment makeupnya berhasil membuat Luna Maya terlihat semirip mungkin dengan mendiang ratu horror Susanna Marta Frederica Van Oh. Hadir sebagai standalone alih-alih terhubung secara langsung dengan bernafas dalam kubur garapan Rocky Soraya, film ini masih menghadirkan karakter sundel bolong yang memang sangat ikonik. Hanya saja dengan setting dan lini masa yang berbeda, begitu juga dengan mekanisme transformasi sundel bolongnya yang jujur saja jauh lebih gori dan mengerikan. Satu hal yang selalu gue kagumi dari film-film produksi Soraya Interstein Film adalah tata produksinya yang mahal. CGI-nya yang menyatu dengan cantik dan memperkuat praktikal efek film ini yang porsinya jauh lebih dominan. Attention to detail tiap scene-nya jelas dipersiapkan dengan matang. Meski memang dihadirkan untuk audience modern, dalam rangka menghadirkan nuansa yang semirip mungkin dengan film-film Susanna di masa lampau, Guntur Suharyanto yang menggantikan Anggi Umbara dan jajaran penulisnya mencoba mengemas film ini seklasik mungkin. Lengkap dengan sekuens-sekuens komedis slapstick yang sudah menjadi agenda wajib film-film Susanna. Bagi penonton yang sudah terlanjur memasang ekspektasi berbeda, mungkin hal ini harus digarisbawahi. Namun jangan salah karena paruh awal hingga menjelang pertengahan film ini cukup nikmat dinikmati, terutama bagi audience milenial yang ketrigger elemen nostalgia. Hanya saja kemudian elemen horornya terasa sedikit kendor dan sempat naik turun hingga nyaris terasa samar. Namun gue sangat appreciate pendekatan naskahnya untuk tidak gampangan di mekanisme balas dendam Sundol Bolong. Meski memang bukan lelembut biasa, karakter Sundol Bolong masih membutuhkan bantuan dan intervensi manusia. Luna Maya masih sangat prima meski tawahnya masih jauh lebih menyeramkan di bernafas dalam kubur. Ahmad Begantara kali ini paling tidak diberikan ruang leluasa untuk menampilkan performa actingnya yang tidak buruk. Namun ironisnya buat gue pribadi, ketimbang benar-benar larut dalam penceritaan, gue sendiri memang teralihkan oleh tata produksinya yang solid, meski untuk membawa nuansa klasik masih kurang analog ya. Pada akhirnya apakah gue terpuaskan dengan film ini? Jujur sedikit kecewa dengan naskahnya yang secara plot kemudian kurang efektif mendeliver teror dan mempertahankan intensitas horornya sendiri. Meski teorinya jeda 5 tahun bisa dimanfaatkan Rocky Soraya untuk menggodok naskah yang lebih kuat. Namun sayang sekali malam Jumat, Kliwon tidak mampu melampaui kualitas bernafas dalam kubur secara presentasi keseluruhan. Bertanggung jawab pada judulnya saja masih cukup ngos-ngosan. It isn't my a cupity, boleh setuju, boleh tidak. Masasa kepetokan! Masasa kepetokan! Masasa kepetokan!